Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya Cerita kali ini ditulis oleh Adlas Mana Fajar Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran Bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Mata Timah membesar Tidak percaya yang sedang dilihatnya ini Dupunya gemetar Keringat-keringatnya keluar semua membasahi bajunya Kau gila, bagaimana bisa kau mengatakan itu Busul memakamkan anaknya disini Timah bertanya-tanya Ya lihat patok itu Tidak terlihat seperti patok baru bukan Lihat tulisan itu Disana tertulis nama Lila dan juga Harry Serta tanggal kematiannya Oh iya Tentang bunga-bunga itu Sepertinya masih baru Busul baru saja menyebarkan bunga-bunga di atas makam ini Jelas Nur panjang lebar Bagaimana kau bisa mengerti semua ini Padahal kau sendiri baru melihatnya Tanya Timah Aku hanya mengucapkan ini secara otomatis Mata batinku memaksaku berkata ini Kata-kata itu muncul mendadak dalam pikiranku Balas Nur Nur bisa tahu lewat mata batinnya Apakah aku harus percaya Ah dia kan sahabatku Mana mungkin dia ada sesuatu selama ini di belakangku Percayalah padaku Percayalah padaku Aku mengatakan ini sesuai apa yang aku rasakan sekarang Makam itu pun bukan makam palsu Aku yakin ada mayat di dalamnya Nur meyakinkan Timah Timah mengangguk mencoba percaya Lagipula tidak ada sahabat yang akan melakukan keburukan Kepada sahabatnya sendiri Baiklah Kita pura-pura tidak tahu saja Mari cepat kita lanjutkan menyapu Suru Timah Tidak Aku mengingatnya Aku pernah melihat ini Aku melihat dua makam aneh di mimpiku Satu laki-laki dan satu perempuan Yang sepertinya begitu Di sebuah rumah Entah bagian rumah yang mana Tempat itu adalah tempat kuda yang pernah aku ceritakan Kuda itu diikat Aku mengingat namanya dengan jelas Mereka adalah Harry dan juga Lila Apakah kau mengingatnya Kita pernah saling bercerita Itu terjadi saat kau juga bermimpi tentang Harry dan Lila Yang saling mengungkapkan perasaan Saat Harry mengungkapkan perasaannya kepada Lila Dan saat itu juga aku bermimpi tentang makam ini Jelas Nur panjang lebar Aku lupa-lupa ingat Tapi yang pasti Kau pernah bercerita seperti itu Apa yang ada di mimpimu ternyata adalah rumah Buzul Tempat mengikat kuda itu pasti juga ada disini Di tempat yang sama bersebelahan dengan makam ini Balas Tima Baik kita lanjutkan nanti Buzul pasti curiga Mengapa lahannya masih kotor Ada baiknya Segera kita bersihkan Ibu Tima Nur mengangguk Dua hari ini Tima termenung Masih di kamarnya Tidak melakukan pergerakan apapun Bahkan rencana apapun Masih berpikir tentang jalan keluar Menyelesaikan masalah ini Bagi Tima yang terpenting Semuanya telah terbongkar Tima harus lebih ekstra sabar Setiap melihat wajah ibu kosnya Wajah Tima langsung memerah Matanya berapi-api Dan nampasnya memanas Jika bukan karena Nur Mungkin saja Tima sudah Berurusan dengan orang itu Gadis itu melihat ponselnya Sepuluh panggilan Tidak terjawab dari Adam Tima menggaruh kepalanya Yang tidak gatal Ia tidak mengerti Bahkan setelah ia Maki-maki Si Adam masih berani Menghubunginya Tima tidak peduli Padahal itu Ia mengapekan pesan itu Dan segera keluar kamar Untuk mengambil minum Cuaca panas hari ini Membuat tenggorongan yang kering Tima membuka keran air minum Air itu mengalir jatuh Ke cangkir warna kuning miliknya Mengisi cangkir itu Sampai penduh Beberapa detik kemudian Tima meneguknya Tiba-tiba ada suara Ketukan pintu dari luar Tima yang mendengarnya Menurunkan cangkirnya Kemudian meletakkan cangkir itu Ke meja di dapur Ia sebentar Tima berlari ke arah pintu Pintu terbuka Wajah yang sehari-hari ia temui Muncul juga hari ini Meringi seakan tidak berdosa Di harapan Tima Wanita itu Hanya ingin menyampaikan sesuatu Atau segedar berbagi cerita Ya Nur merasa busan sendirian di rumah Mungkin ia ingin Menemani Tima Kala itu Ia tahu sahabatnya Akhir-akhir ini Merasa memiliki banyak pikiran Mulai dari Adam Busul Dan andong pocong itu Masuklah Nur Kita duduk dulu Tima menggelayut tangan Nur Memintanya untuk Segera masuk Mereka berdua Akhirnya duduk Mengapa selama dua hari ini Kau tidak melakukan apa-apa Tanya Nur Tima menggelah Apa yang harus dilakukan Kau yang melarang aku Melabrak wanita biadab itu Nur kebenar mengaguk Mengerti Baiklah Sebaiknya hal itu Jangan kau lakukan dulu Tapi seharusnya Kita berpikir kembali Langkah apa Yang harus kita perbuat Kita tidak bisa Membuat wanita itu Bebas begitu saja Tima menggelah berat Tanpa semangat Melapor polisi Jangan Saud Nur Lah terus apa Tanya Tima lagi Aku juga belum tahu sih Tapi Mari kita berpikir Ajak Nur Hadeh Kau juga tidak tahu Bagaimana aku bisa tahu Baiklah Mari kita berpikir Salah satu hal Yang belum terungkap Adalah foto keluarga Yang pernah aku temukan Di rumah ini Semuanya mirip Dengan apa yang pernah Aku lihat Aku melihat busul Muda di foto itu Juga melihat Dari kecil Digendongan seorang pria Mungkin saja Suami busul Lalu anak yang digendong busul Siapa dia Tanya Tima Nur merasa tidak mengerti Tatapannya linglung Kau tidak mengerti ya Tunggu sebentar Aku ambilkan sebentar Seru Tima Tima berdiri Mengajak-ajak Almari yang ada Di ruang tamu itu Kemudian mengambil foto Yang ia maksud Setelah ketemu Tima duduk kembali Tima menyodorkan foto itu Ke arah Nur Dan dengan cepat Nur kemudian mengambilnya Nur melihat Wajah-wajah mereka Dengan seksama Benar yang dikatakan oleh Tima Wajah ini mirip busul Dan Harry Dua anggota keluarga lainnya Bagaimana Antalah mengapa saat ini Mereka menghilang semua Aku menemukan foto ini Ketika aku baru saja Pindah di rumah ini Bersama Adam Ibu Tima Kau benar Mereka terlihat persis Hanya saja Aku paling melihat Wajah-wajah ini Apalagi Dua keluarga terakhir Yang belum pernah Kita ketahui ini Ayah dan Juga mungkin Adiknya Harry Ujar Nur Sambil mengatap Lekat foto itu Adik Harry Aku pernah melihatnya Di semua mimpi Namun Sampai sekarang Aku tidak pernah tahu Keadaan adiknya ini Dimana Seakan keluarga busul Hilang misterius Ke segala arah Karena kematian Harry Soal ayah Harry Aku tidak pernah melihatnya Dalam mimpi manapun Bahkan Saat pernikahan Harry Aku tidak dapat Mendeteksi Yang mana suami busul itu Jelas Tima Panjang lebar Aku takut Mereka jadi tumbal Bu Nur berhenti berbicara Tima mengodenya Untuk diam Dengan desisan lembut Dari mulutnya Busul Tidak akan seberani Itu mengorbankan Keluarganya sendiri Kau ingat itu Harry saja Saking sayangnya Dipanggil terus Sampai arwahnya Enggak tenang Apalagi bunuh adik Harry Seru Tima Kau benar Tima Nur setuju Nur seperti mendengar Suara ketukan pintu Segera ia menyampaikannya Kepada Tima Begitu pula Tima Baru sadar Ternyata sepanjang mereka Mengobrol ada seseorang Mengetuk pintu rumah itu Nur ingin berdiri Tapi dihalo Tima Biar aku saja yang buka Tima berdiri Kemudian menuju arah pintu Perlahan Tima menjelurkan tangannya Menyentuh gagang pintu Tima menarik pintu itu Matanya langsung membesar Jantungnya berdetup Lebih cepat Tanapak tangannya Memegangi dadanya Yang mulai sesak Ngapain kamu kesini Toyor Tima Tima mengepalkan tangannya Seakan siap menonjok pria Di depannya Sudah menelepon Sepuluh kali hari ini Baginya itu Sudah terlalu mengganggu Aku Minta maaf Adam menundukkan wajahnya Matanya terlihat teduh hari ini Kau jangan membuatku Merasa kasihan Dengan memperlihatkan Wajah merayumu itu Sebaiknya kau cepat Pergi dari sini Usir Tima Nur mendatangi mereka Berdua Karena mendengar Suara keributan Sama seperti Tima Nur juga terkejut Melihat pria itu Datang secara tiba-tiba Mengapa kau datang Kau tidak tahu Tima sedang Tima tiba-tiba Memutus Nur berbicara Kau tidak perlu bicara Biarkan aku Mendengar penjelasannya Sau Tima Tapi Tima Wajahmu terlihat Tidak baik-baik saja Sekarang Debat Nur Kau tidak usah khawatir Dia ingin menyampaikan sesuatu Cepat sampaikan Adam Pintar Tima Adam menarik nafas panjang Bersiap mengatakan sesuatu Aku akan mengatakannya hari ini Sesujurnya Aku tidak siap Dan tidak akan pernah siap Namun demi kamu Aku sayang sama kamu Aku perlu menceritakan Ini secepatnya Aku sempat mendengarmu Bercerita tentang identitas Dalam foto yang pernah kau temukan Aku hanya akan Memuranikan diriku Menjawab pertanyaan itu Sebenarnya Aku adalah adik dari Kak Heri Adam mulai meneteskan air mata Sesekali Mengusapnya Agar tidak mengkhawatirkan Yang lain Tima dan juga Nur Mendelik tidak percaya Jantung Tima Bekerja lebih cepat lagi Tubuhnya langsung lemas Ia kemudian Menjatuhkan dirinya Beruntung Nur Segera menangkap Tima Nur membuatnya Duduk sementara Di tempat itu Adam ikut menunduk Melihat wajah Pocat Tima Adam tidak sanggup Bercerita lagi Tima tidak ingin menangis Air matanya Ia rasa sudah Ia habiskan kemarin Jika hari ini Ia menangis lagi Maka air matanya Tidak akan keluar Tolong Jangan berhenti Tolong ceritakan Dengan rintian lemas Tima meminta Adam Melanjutkan ceritanya Yang ada di foto itu Itu adalah aku Ya Aku waktu masih kecil Mungkin yang kau lihat Di mimpimu itu aku Adam menundukkan kepalanya Tidak sanggup Menatap mata Tima Aku juga ingin jujur Apakah kau ingat Ketika pertama kali Kau mengajakku Kos disini Aku melarangmu Dengan segala upayaku Aku pura-pura tidak tahu Tentang mitos Adam pocong itu Ya karena aku takut Aku takut Bertemu ibuku Benar sekali Saat aku bertemu ibuku Aku pura-pura tidak mengenalnya Padahal kita saling mengenal Kita saling dirik Kita saling tahu Aku melarangmu Berbuat aneh-aneh disana Aku canggung Yang kita hadapi Waktu itu adalah ibuku sendiri Aku tidak bisa menatap matanya Bagaimana mungkin aku tidak janggung Ia sosok wanita yang sudah melahirkanku Napas Tima semakin gembang kembis Ia memegangi kuadadanya yang sangat sesak Melihat hal itu Nur bertanya kepada Tima Apakah harus dilanjutkan Tima mengangguk Dan ingin Adam tetap bercerita Beberapa tahun setelah kematian kakakku Aku memutuskan kabur dari rumah Aku memuji dia Aku memanifestasi diriku ini Bahwa dialah pembunuh kakakku Sejak saat itu Aku tidak punya rumah Mungkin saat itu adalah awal pertemuanku Bersama ibumu Ia menawariku untuk tinggal di rumahnya dulu Dan sebab itulah Aku mulai mengenalmu Aku akrab dengan Om Sam Dan ya Om Sam memberiku kepercayaan dengan mengizinkan Aku tinggal bersamanya Aku beralasan tentang orangtuaku Aku bilang kepadamu orangtuaku sedang keluar kota Ya padahal tidak Hari itu saat kau menjemputku di stasiun Aku baru saja diminta orangtuamu pergi ke Jakarta Untuk mengurus kantornya sementara Kau pasti tahu itu Sejak saat itu Aku tinggal bersama Pak Man Sam Karena jarak ke universitas lebih dekat Ibu Adam Bagaimana dengan pedal itu Kebaya dan surat itu Tanya Nur Sedangkan Tima sudah tidak sanggup berbicara Pedal dan kebaya itu adalah kenangan mereka Aku ingin menyimpannya agar aman Setelah mereka tiada Ibuku membakar semuanya berhubungan dengan pernikahan itu Hanya sisa ini Sedangkan tulisan I love you di kertas itu adalah pertanda cinta mereka Tulisan itu ditulis Kak Eri untuk Lila Sebagai pernyataan cinta Kak Eri menulis itu saat pertama kali bertemu dengan Lila Jelas Adam Bagaimana kau sanggup berbohong kepada aku padahal kau tahu semuanya Aku memberimu kepercayaan keluarga Rumah dan cinta hanya untukmu Sekali saja kau cerita Panjang alurnya Selama ini Bahkan kau tidak pernah menghubungiku Baru akhir-akhir ini Kau terus menelponku Mengapa? Tanya Tima Kemudian mendorong tubuhnya pelan Aku takut Aku benar-benar takut Tima Adam perlahan meneteskan air matanya Aku tidak mau kehilangan kamu Kau lah satu-satunya pujaan hatiku Kau membantuku saat aku dalam masa susah Ketika aku sering berinteraksi denganmu Ketika itu juga Kau banyak bertanya Aku tidak bisa menjawab itu semua Aku tidak bisa ikut pencarianmu dan sebagainya Karena aku tahu semuanya Aku yang alami masa kecil itu Aku melihat kakakku mati Darahnya memandikan diriku Mengeramasi rambutku saat itu Bagaimana perasaanmu Jika kau di posisiku itu Adam menaikkan intonasinya Tima tidak bisa menjawab Tidak ada kata-kata lagi yang terucap Baginya Semua pernyataan Adam ini Semua pengakuan Adam Sudah cukup jelas Tima mencoba mencarnanya Membayangkan jika ia jadi Adam Wajah Tima mendadak sayu Dengan cepat memeluk Adam Tima menangis sejadi-jadinya Di pelukan itu Sahabatnya Nur Nur itu kemudian ikut mengosok-gosok punggungnya Agar Tima cepat tenang Adam merasa hangat di pelukan Tima Setelah sekian lama Adam bisa jujur kepadanya Sekarang Misi Adam adalah menemui ibunya Dan berkata apapun yang ada di otaknya Tunggu nanti bu Aku akan datang kepadamu Bukan sebagai anakmu Tapi musuh yang siap menghancurkanmu Adam mengusap air mata yang menempel di salah-salah hidungnya Pandangannya lurus Badannya tegap Seketika kakinya membuatnya berdiri Segera ia keluar dari rumah itu Menuju rumah sebelahnya Adam melihat pintu rumah ibunya tertutup Ia sempat terhenti dan berpikir apa yang harus ia lakukan Mungkin saja ibunya sedang tidur Namun Adam tidak pernah peduli Semua kebohongan ini membuatnya benar-benar sial Adam meneguk salifanya sembadi mendapatkan tangannya dengan kuat Segera ia berlari ke pintu itu Diketuknya dengan kasar Membuat ayam-ayam terpental kaget Saking kerasnya Membuat bayi tetangga yang jarangnya agak jauh Bahkan sampai bangun dan menangis terjerit-jerit Begitu pula dirasakan oleh busul Guncangannya dirasa begitu kuat Suaranya menyakiti gedang telinga Busul yang tadinya terlelap mendadak terbangun Bangun-bangun wanita itu Mengucurkan banyak keringat Sampai membekas basah di supere warna merah mudanya Wanita itu langsung dilanda kekusaran Keringat dingin menguasai tubuhnya Busul menyempitkan alisnya Berusaha mencernah siapa yang ada di balik pintu itu Ia sesekali menggaruk kepalanya yang tidak gatel Nyawanya saja belum kenap Matanya masih buram Masih dikasur itu dengan kacamata yang belum terpakai Busul mulai sadar Ada yang mengetuk pintu itu dengan keras Setelah itu Ia beranjak dari kasurnya Kemudian mengambil kacamata yang ia letakkan di mejanya Perlahan busul berjalan dari kamarnya menuju pintu Semakin keras saja suara ketukan itu ketika ia semakin mendekat Sebentar Seru busul kemudian menyentuh gagang pintu Dan perlahan membuka pintunya Suara recit pintu menambah kebisingan Pintu tua itu sudah tidak layak lagi untuk dipakai Busul sampai dengan usaha keras membukanya Busul tertegun Menatap wajah Adam Matanya melotot Cantungnya berdetak dua kali lipat Tidak percaya apa yang dilihatnya ini Saking tersambarnya Kantuknya perlahan hilang Seakan bertanya-tanya mengapa dia datang kesini Ingin pura-pura tidak tahu Tapi rasanya Adam serius ingin mengungkap sesuatu kepadanya Adam meneteskan air matanya Air mata berharga yang hanya jatuh beberapa tahun sekali Kini menyatu dengan tanah Adam tidak bisa menahan air mata itu Bagaimanapun Adam tidak bisa menghadapi ibunya kali ini karena keterpaksaan Adam juga manusia Manusia yang lemah Masih ada kata sayang di hatinya Namun itu semua terpaksa Terkikis karena masalah yang tidak kunjung berakhir Adam mengusap sisa air matanya Apa kau terkejut ibu? Apa? Apa yang terjadi? Ibu? Kau siapa? Aku tidak mengenalmu Busul kelegapan Busul memutar balikan badannya membelakangi Adam Ada rasa grogi Yang masih tersema di batinnya Busul harus tetap merahasiakan itu Meskipun semuanya sudah jelas Buat apa? Kau memanglingkan tubuhmu Kau mengenalku bukan? Adam mengusap beberapa air matanya Yang masih menempel Kemudian tersenyum Timah datang dengan bantuan Nur Sebelumnya wanita itu bahkan tidak bisa berdiri Nur kemudian menggotongnya Karena Timah ingin melihat kesaksian mereka Adam menengok ke arah Timah Mereka saling tatap Adam tersenyum kepadanya Dan menganggukkan kepala Seakan tersirat kata Percayalah padaku Timah membalas anggukan Adam Dengan senyuman Adam kembali menatap busul Yang belum berani melihat dirinya lagi Busul membalikkan tubuhnya Dan berjalan keluar Adam mengikuti langkah ibunya itu Tidak ada gunanya Kau perlari ibu Seru Adam Busul mengetikan langkahnya Ia kemudian berbalik ke arah Adam Apa yang kau inginkan? Mengapa kau mengikutiku? Aku tidak mengenalmu Busul membuat air matanya sendiri Perlahan menetes Membasai pipi Napasnya terengah-engah Biasanya Ia akan menatap orang Dengan tatapan tegas dan tajam Tapi kali ini Di hadapan Adam Rasanya enggak mungkin Adam berdehem Dengan suara serak dan juga tinggi Adam berkata Air matamu itu Mengisyaratkan sesuatu ibu Berhentilah berpura-pura Kenali anakmu ini Busul mengangguk-ngangguk Ia Adam Kau Adam bukan? Aku Adam Namun bukan Adam Di masa kecilku dulu Seru Adam Aku Adam Adam yang memencimu Kau anak durhaka Kau sama saja dengan kakakmu Durhaka Busul mengatakan itu Dengan nada tinggi Itu karena kau Membunuh kakakku Balas Adam Dengan nada tinggi pula Timan dan juga Nur Saling tatap Mereka berdua terkejut Matanya tidak dapat bergedip Pengong Mereka baru menyadari Bahwa semua Yang dikatakan Ditelusuri Dan yang diungkapkan Adalah benar Aku tidak pernah Membunuh kakakmu Gakal Busul Lalu bagaimana kau Menjelaskan tentang hari itu Tanya Adam Aku hanya tidak Sengaja memukul Kuda itu Hanya itu Balas Busul Aku menyayangi Kakakmu Dengan cara Meminta Kak Lila Menggukurkan Kandungannya Sindir Adam Kau tahu apa Soal kandungan itu Kamu masih kecil Seru Busul Di mata ibu Anak-anak Selalu akan menjadi kecil Namun sekarang aku sudah mengerti semuanya Balas Adam Kakakmu telah melakukan hal yang memalukan Itu tidak pantas dimaafkan Kau memilah kakakmu Apakah kakakmu kau anggap benar Ibu yang benar Bela Busul Aku tidak pernah anggap perbuatan kakak benar Ibu harus tahu itu Jawab Adam Lalu kau anggap ibu salah Tanya Busul Ibu hampir saja membunuh cucu ibu sendiri Bentang Adam Akhirnya Dia mati juga kan Cucu haram itu tidak pantas Untuk hidup di dunia ini Makanya Tuhan tidak pernah Merustui dia lahir Busul tersenyum Percaya diri Seakan sudah berhasil Membuat Adam bungkam Dan Busul bangga untuk itu Sahut Timah Hei Timah Tahu apa kamu Tentang saya dan juga keluarga saya Sebaiknya kau diam saja Perintah Busul Adam mengelah nafas Timah tahu semuanya bu Bahkan detailnya dia tahu Aku sudah tidak bisa berkata lagi Jika ibu terus menyangkal Sebaiknya Cukup sampai disini saja Adam Tidak ada yang perlu dijelaskan Kesimpulannya Ibu tetap benar Syukurlah Anak itu tidak lahir ke dunia ini Jika anak itu lahir Anta jadi apa besarnya Biarlah selamanya Mengeras di kandungan ibunya Yang telah tiada Mungkin sekarang Lila sudah jadi hantu pengantin Dengan berut buncit Busul berbicara panjang lebar Tega ibu berkata seperti itu Yang kau bicarakan Ah sudahlah Ibu tidak akan pernah mengerti Balas Adam Memang sebaiknya Sudai saja Ibu ini tidak mengerti Yang kau bicarakan Seru Busul Seorang wanita datang Dengan beberapa Rumpungan pria Mungkin karena mendengar Ada keributan Akhirnya mereka memutuskan Untuk datang Ditambah lagi Ketukan Adam Yang sangat keras tadi Membangunkan mereka Zul Apa yang kau lakukan Mengapa terjadi Keributan disini Timam dari kedua orang Yang barusan datang tadi Kemudian Diliriklah Balik Timam oleh mereka Raut wajahnya Masam Mulutnya Bengkok ke bawah Alisnya Mengernyit Seakan ingin tahu Keributan apa yang terjadi Mereka Busul Dan juga PRT Keduanya Mewakili warga Yang merasa terganggu Dengan keributan Di rumah ini Beberapa warga Sudah melaporkan Dan akhirnya PRT Mendengar Keluhannya PRT Merespon cepat Kemudian Meminta Busul Menemaninya Untuk Membantu Menyelesaikan Masalah itu Kau bertanya Keributan apa Busul Menyahut Dan Kau tidak lihat Busul Menarik Nafas panjang Tenanglah Sul Dewasalah Sedikit Kami hanya Pertanya Kok Suaramu Yang keras Kayak gitu Sadar Tidak Itu Mengganggu Aktivitas Kami Kok jadi Saya Tanya dia Busul Menunjuk Adam Busul Menatap Adam Mulai Dari Bawah Sampai Ke Atas Matanya Mengerit Heran Masih Belum Menyadari Wajah Itu Alisnya Mulai Rapat Kepalanya Tidak Sedikit Maju Masih Mencoba Dengan Jelas Mengingat Wajah Itu Busul Seperti Pernah Melihat Manusia Ini Aku Seperti Mengenalmu Seru Busul Busul Kembali Menatap Wajah Adam Dengan Lekat Kemudian Ia Lanjut Menatap Busul Untuk Membandingkannya Seperti Ada Kemiripan Antara Keduanya Busul Menggaru Kepalanya Yang Tidak Gatal Barulah Ia Menyadari Adam Kau Adam Tangan Busul Mencoba Meraih Pipi Pria Itu Ia Mengusap Saking Kangannya Karena Lama Sudah Tidak Pernah Berjumpa Iya Aku Adam Balas Adam Kemudian Menggegam Tangan Busul Yang Masih Mengusapi Pinya Itu Busul Tersenyum Apa Yang Kau Ributkan Wahi Sul Anakmu Telah Kembali Apa Yang Lebih Berharga Dari Ini Busul Perdecak Anak Apa Anak Durhaka Apa Maksudmu Tanya Busul Kemudian Mengernyit Heran Kau Baru Tahu Dia Menuduh Saya Membunuh Anak Saya Sendiri Makanya Dia Pergi Seru Busul Mata Busul Mendelik Hah Apa Yang Kau Katakan Maksudmu Heri Busul Mengangguk Anak Durhaka Ini Menuduh Saya Membunuh Heri Adam Menyaut Silahkan Ibu Mengardik Saya Dengan Segala Macam Tuduhan Yang Terpenting Saya Tahu Pasti Ibu Yang Membunuh Heri Kakakku Segala Macam Tuduhan Disini Siapa Yang Dituduh Aku Atau Kamu Adam Berani Sekali Kau Menyentang Ibumu Busul Mengelak Lihatlah Sum Benarkan Apa Yang Aku Bilang Dia Kembali Hanya Untuk Menuduh Saya Sebagai Seorang Pembunuh Anak Sendiri Busul Menarik Nafas Panjang Kemudian Melirik Wajah Adam Benar Adam Adam Menatap Busum Dengan Tajam Benar Dia Yang Membunuh Kakakku Busul Menatap Busum Kan Lihatlah Lihatlah Dia Yang Sekarang Sum Di Masa Lalu Saya Telah Merawatnya Dengan Baik Sehingga Menjadi Anak Yang Baik Pula Jangan Kembali Ke Masa Lalu Sekarang Anak Ini Sudah Menjadi Anak Kurang Ajar Kau Benar Ternyata Sul Anak Adam Kau Tegas Kali Busum Matanya Berkaca Tidak Percaya Busum Ini Bukan Sekedar Yang Kau Tahu Balas Adam Benar Busum Jangan Mudah Percaya Ngomong Kosong Orang Ini Tima Beraninya Kau Ikut Campur Lagi Ke Pembicaraan Kami Kurang Ajar Kamu Keluarga Bukan Mantuk Bukan Anak Bukan Kok Sembarangan Aja Ikutan Nimbrung Secar Busul Saya Memang Bukan Siapa Siapa Disini Namun Karena Ola Ibu Saya Jadi Kena Teror Anak Dan Juga Mantu Ibu Debat Tima Teror Apa Kau Halusinasi Orang Meninggal Mana Ada Meneror Apalagi Anak Saya Ada Dendam Apa Sama Kamu Sampai Teror Teror Segala Balas Busul Memang Dia Tidak Ada Dendam Tapi Dia Tahu Saya Bisa Membantunya Seru Tima Busul Tertawa Terbahak Bahak Membantunya Emangnya Kau Anak Indihum Jangan Menghina Saya Dengan Mengatakan Hal Itu Selama Ini Saya Menghormati Anda Balas Tima Busul Sudah Sudah Banyak Membantumu Kau Ingat Ketika Kau Dituduh Membunuh Dan Menculik Anak Kecil Di Malam Itu Ibu Kosmu Sempat Berdebat Dengan Ibunya Kau Ingat Apakah Balasannya Seperti Ini Kau Salam Paham Busul Aku Tima Berhenti Tidak Bisa Menjawab Jadi Maksudmu Busul Hanya Pura-pura Menolongmu Dan Bla-bla-bla Ejek Busul Gadis Tidak Tau Balas Budi Cacar Busul Tima Menari Nawa Sepanjang Tidak Pernah Berpikir Akan Semakin Jadi Rumyan Bahkan Busul Dia Sangat Baik Waktu Itu Terlalu Dibutahkan Persahabatan Tapi Tidak Bisa Menilai Busiti Pernah Menasihatiku Suatu Hal Jujurlah Untukmu Dan Juga Untuk Orang Lain Apa Yang Saya Katakan Adalah Pentuk Kejujuranku Ucap Tima Mana Positimu Yang Selalu Kau Sebut Itu Tima Wujudnya Saja Tidak Nyata Balas Busul Sudah Sudah Seru PRT Dari Tadi PRT Hanya Melihat Saja Itu Karena PRT Tidak Dekat Dengan Busul Sehingga PRT Harus Mencerna Dulu Obrolan Mereka Intinya Kalian Saling Tuduh Sepertinya Kalian Sudah Tidak Bisa Bersama Coba Cari Jalan Keluar Anda Sul Saya Tidak Bisa Membantu Banyak Ini Urusan Keluarga Untuk Tima Lebih Baik Anda Diam Karena Ini Tentang Tentang Dan Ibunya Jika Busul Dan Tima Ikut Jampur Menurut Saya Akan Memperburuk Keadaan Saja Jelas PRT Tuh PRT Saja Tahu Ngakunya Berpendidikan Dimana Sikapmu Sargas Busul Busul Ini Keputusan Anda Saya Hanya Ingin Kau Membuatkan Keputusan Dengan Cepat Silahkan Pinta PRT Silahkan Tima Angkat Kaki Dari Sini Untuk Adam Pergilah Kamu Yang Jauh Jangan Pernah Dekati Ibumu Lagi Jika Kau Tidak Sayang Ucap Nur Dia Masih Bersikap Soban Dari Tadi Saya Lihat Diam Tidak Ikut Campur Jadi Silahkan Nur Tetap Tinggal Disini Baik Tidak Perlu Menunggu Turuti Perintah Saya Sekarang Usir Ibu Kos Itu Dengan Berat Hati Kau Harus Meninggalkan Desa Ini Tima Serupa RT Aku Tanpa Tima Tidak Berarti Apa Apa Dari Awal Aku Pindah Aku Hanya Perniat Ingin Membantunya Aku Ikut Tima Sahud Nur Baik Nur Silahkan Pergi Bersama Sahabatmu Itu Busul Tersenyum Busul Langsung Berbalik Tanpa Banyak Kata-kata Ia Kembali Menuju Rumahnya Pak RT Hanya Menggeleng-geleng Ia Pergi Tanpa Pamit Bahkan Kepada Busul Tampak Wajahnya Masih Memerah Bahkan Setelahnya Ia Membanting Pintu Dengan Kasar Tima Dan Juga Nur Saling Tatap Kemudian Mereka Perperlukan Air Mata Tima Perlahan Keluar Membasahi Baju Milik Nur Nur Menepuk Punggungnya Seakan Memintanya Tegar Dan Berhenti Menangis Busul Dan juga PRT Tidak Peduli Mereka Hanya Memandanginya Dengan Tanpa Bersimpati Akhirnya Mereka Pergi Juga Tinggal Adam Tima Dan Juga Nur Adam Mengusap Mengusap Perambut Mantan Kekasihnya Itu Adam Tidak Ingin Menangis Dalam Keadaan Ini Adam Perlu Tegar Untuk Menguatkan Tima Dimana Kita Harus Tinggal Tima Pertanya Kepada Nur Dimana Saja Yang Tidak Jauh Dari Desa Ini Balas Nur Kamu Boleh Tinggal Di Rumah Saya Seorang Wanita Parubaya Datang Dengan Tima Nur Dan Adam Tersentak Dibuatnya Mata Mereka Tidak Dapat Bergedip Untuk Beberapa Detik Tak Disangka Orang Ini Yang Menawarkan Tumpangan Kepada Mereka Tima Berecak Wajahnya Tambah Memerah Matanya Tambah Berapi Api Bukannya Tambah Merada Emosinya Justru Makin Naik Drastis Hanya Berkara Wajah Songong Wanita Parubaya Itu Wanita Parubaya Itu Mendekati Tima Nur Dan Juga Adam Ia Melirik Wajah Tima Dengan Mata Tajam Senyuman Lecik Itu Keluar Lagi Di Otaknya Kini Kini Hanya Tersirat Masa Lalu Yang Sangat Pait Sampai Sekarang Ia Masih Sendiri Hidupnya Kaku Dan Juga Hampa Saya Ida Wanita Itu Menjelurkan Tangan Kanannya Tima Sempat Mendirik Sebentar Ragu Untuk Membalas Salam Wanita Itu Tima Kemudian Menggelengkan Kepalanya Terlepas Seberapa Berapi Hatinya Tima Harus Lebih Bersabar Menghadapi Orang Lain Ia Tidak Lama Membalas Salam Itu Saya Seorang Wanita Tua Yang Lumayan Rentah Tidak Berdaya Janda Dan Mungkin Tidak Akan Menikah Lagi Karena Tidak Akan Ada Yang Mau Menikah Dengan Saya Saya Seorang Ibu Ibu Dari Satu Anak Anak Tunggal Satu Satunya Edo Namanya Membayangkan Namanya Akan Teringat Kelucuannya Dia Hampir Remaja Tapi Bu Ida Menghentikan Kata-katanya Tapi Apa Bu Apa Yang Terjadi Tanya Tima Edo Sudah Meninggal Dunia Dia Terbunuh Tegas Bu Ida Tima Nur Dan Adam Longo Tidak Percaya Apa Yang Membuat Dia Terbunuh Tanya Tima Lagi Jika Diceritakan Akan Sangat Lapan Jan Ini Terjadi Sebelum Kedatangan Kalian Anak Saya Hilang Di Malam Itu Malam Ketika Purnama Bertahta Dengan Gagahnya Ketika Itu Saya Sudah Melaporkan Kejadian Ini Ke RT Respon RT Sangat Baik Beliau Melakukan Pencarian Sampai Subuh Anak Saya Ditemukan Sayangnya Ditemukan Sudah Tidak Bernyawa Jelas Jelas Panjang Lebar Bu Ida Bu Ida Mulai Meneteskan Darah Beningnya Melalui Matanya Yang Besar Mengusap Air Matanya Sambil Mengingat Kenangan Tersirat Anaknya Sul Melakukannya Dia Sempat Perdebat Denganku Medebatku Dengan Segala Ocehannya Membuat Isu Andong Pocong Itu Yang Katanya Andong Pocong Bangkitlah Andong Pocong Membunuh Anak Sayalah Bahkan Andong Pocong Meneror Warga Sekitar Saya Tidak Percaya Bahwa Malu Gaib Seperti Hantu Itu Membunuh Anak Saya Apa Salahnya Apakah Hantu Itu Menjadi Korban Anak Untuk Diadopsi Jadi Teman Anak Mereka Di Alam Sana Tambahnya Jadi Kau Ikut Membenci Busul Sama Halnya Dengan Kami Tanya Nur Mengerjit Heran Bu Ida Menganggup Ya Saya Membencinya Sangat Membencinya Setelah Mengintip Dan Mendengar Semuanya Saya Jadi Tau Ya Maafkan Saya Karena Saya Ikut Mengintip Sejak Kejadian Itu Semua Aktivitas Busul Saya Awasi Saya Tau Dari Cerita Cerita Kalian Saya Mengikutinya Anggapan Tentang Andong Pocong Yang Mustahil Ada Ternyata Salah Andong Pocong Benar-benar Ada Itu Membunuh Anak Saya Saya Tidak Menyukai Ini Tapi Saya Harus Mengakui Bahwa Andong Pocong Ada Yaitu Karena Ulah Sul Itu Karena Sul Sul Yang Menciptakan Keributan Dan Semua Drama Ini Dia Sosok Yang Munafik Hanya Berpura-pura Baik Berpura-pura Pendiam Berpura-pura Jadi Orang Yang Tertutup Ini Supaya Identitas Aslinya Tidak Akan Pernah Diketahui Oleh Orang Lain Saya Jadi Paham Sekarang Bu Selama Ini Ternyata Sifat Dingin Bu Sul Ada Tujuhannya Menarik Bu Sul Kau Membuat Drama Yang Sangat Menarik Palestima Drama Sul Tidak Akan Ada Habisnya Contohnya Sekarang Ia Mengusir Kalian Ini Bagian Dari Dramanya Dengan Keso Imutannya Dia Mempengaruhi Yang Lain Untuk Membenci Siapapun Yang Dibencinya Bu Ida Tersenyum Kiku Baiklah Sekarang Apa Yang Harus Kita Lakukan Tanya Nur Tidak Perlu Gegabah Tidak Perlu Melakukan Apapun Tinggal Di rumah Saya Sementara Kalian Bertiga Bisa Memantau Sul Dari Jauh Termasuk Saya Setiap Hari Kita Masih Bisa Mengawasinya Melewati Rumah Ini Dan Mencari Semuanya Bu Ida Tersenyum Percaya Diri Tima Ikut Tersenyum Baik Baiklah Sore Ini Saya Akan Mengemasi Barang Barang Dan Pergi Dari Indekos Ini Aku Ikut Sahud Nur Aku Akan Kembali Ke Rumah Paman Sem Saja Tidak Baik Ada Lagi-lagi Yang Tinggal Bersama Banyak Perempuan Di Satu Rumah Timbal Adam Timbal Kemudian Tersenyum Tampak Kikinya Baiklah Adam Pulang Terima Kasih Telah Membantu Hari Ini Kau Bisa Membantuku Mengamasi Barang Barang Adam Mengangguk Mari Ke Rumah Saya Dulu Ajak Bu Ida Tidak Bu Kami Akan Membereskan Ini Dulu Saja Kalau Begitu Aku Akan Membantumu Saud Adam Bu Ida Menyetujui Permintaan Timah Untuk Membereskan Barang Barang Begitu Pula Dengan Nur Kembali Ke Indekos Untuk Beres Beres Mereka Saling Bantu Adam Juga Membantu Keringatnya Jatuh Satu Persatu Lalu Adam Mengusapnya Saking Capeknya Hari-hari Yang Melelahkan Untuk Sekedar Berdebat Dengan Orang Berek Tinggi Seperti Itu Untung Saja Bu Ida Masih Mau Menampung Mereka Setelah Barang Barang Dipindahkan Adam Pulang Mengiringi Matahari Yang Mulai Terbenam Hilangnya Mentari Menutup Hari Ini Adam Kembali Kerincing Kerincing Aku Kembali Untuk Menyadarkan Ibu Perlu Sesuatu Yang Menyakitkan Ibu Harus Merasakannya Lagi Yaitu Kehilangan Dan Cerita Pun Berlanjut Lagi Ke part Selanjutnya Yaitu Part Yang Kedelapan Jadi Untuk Kalian Yang Penasaran Bagaimana Part Akhir Dari Kisah Ini Kalian Harus Tetap Stay Jun Part Akhirnya Akan Ada Di Part Delapan Nanti Jadi Untuk Kalian Yang Belum Menyimak Video Bagian Ataupun Part Sebelumnya Saya Sarankan Untuk Kalian Menonton Terlebih dahulu Agar Kalian Paham Dan Mengerti Keseluruhan Alur Ceritanya Dari Awal Sampai Akhir Cerita Cerita Ini Sangat Bagus Untuk Kalian Tonton Jadi Pokoknya Tetap Stay Jun Terus Di Channel Ini Jangan Lupa Like Comment Share Serta Subscribe Untuk Kalian Yang Belum Nyalakan Tombol Loncang Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Sekian Teman Video Ini Saya Akhir Dan Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Dari Cerita Ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh